Di tengah corona dua kali Jokowi batahkan serangan para pecundang politik Ada lagi? Ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Sebelum melanjutkan tulisan ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalapnya atas meninggalnya Ibunda Presiden Jokowi, Eyang Sujiat Minotomi Harjo Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah SWT Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan ini Amin Sudah beberapa kali saya menulis tentang peperangan antara Presiden Jokowi dan lawan politiknya dalam masa merebaknya wabah virus corona Namun baru sekarang saya menemukan istilah yang tepat untuk menyebut para lawan politik Jokowi itu Mengambil dari apa yang dicuitkan oleh Jubiro Presiden Fajrul Rahman Para pecundang politik mencoba mengail keuntungan di tengah kesulitan masyarakat melawan COVID-19 Kita catat perilaku mereka Selain melawan COVID-19, kita bersama melawan para pecundang politik Demikian antara lain yang dicuitkan oleh Fajrul di Twitter Dan ini sangat-sangat benar Ada yang berusaha mengail di air keruh Sementara Presiden Jokowi sedang berusaha keras membersihkan kekeruhan air itu Motifnya apa? Apalagi kalau bukan politik Dan segala tentang politik adalah tentang kekuasaan Siapa yang masih memikirkan kekuasaan ketika bangsa ini sedang berupaya keras Melawan penyebaran wabah penyakit yang sudah merenggut banyak nyawa? Tanpa dijawab pun pertanyaan ini sudah mewakili betapa pecundangnya jiwa-jiwa mereka ini Wabah corona ini imbasnya sangat masif Bukan hanya dari segi kesehatan dan nyawa Juga sanggup menggetarkan dan merontokkan perekonomian dunia Semua negara mengalaminya bukan hanya Indonesia Ketika Presiden Jokowi memimpin rakyat menghadapi wabah corona Para pecundang politik malah menyerang Jokowi Ketika Presiden Jokowi memikirkan cara untuk melindungi rakyatnya Para pecundang politik ini malah memikirkan cara untuk mewujudkan ambisi pribadinya Jahat kan? Terhitung sudah dua kali serangan yang mereka lancarkan terhadap Jokowi Namun Presiden Jokowi berhasil mematahkannya dengan telak Perangkap Lockdown Pemaksaan Lockdown merupakan serangan pertama Begitu masif berbagai pihak menekan dan memaksakan agar Presiden Jokowi Segera menekan Lockdown Padahal Lockdown berpotensi merontokkan perekonomian sejumlah besar rakyat Indonesia Terutama yang bekerja di sektor informal Sementara Lockdown di negara lain juga ternyata tidak berpengaruh Terhadap penyebaran virus corona Seperti di Italia Presiden Jokowi melawan serangan ini dengan secara tegas menyatakan Bahwa Indonesia tidak memperlakukan Lockdown Gugus tugas percepatan penanggulangan wabah corona pun dibentuk Lalu tanpa intro Tiba-tiba saja Presiden Jokowi memberi kita rumah sakit baru Dengan menyulap Wisma Atlet bekas ASEAN Games Tiba-tiba saja Presiden Jokowi menyiapkan banyak peralatan tes virus corona Disambung dengan penyiapan dua jenis obat afigan dan chloroquine Isu Lockdown pun dilawan oleh berbagai ahli dan pengamat ekonomi Mereka mengungkap Lockdown ini lebih banyak jeleknya buat rakyat Mbak jilep Otomatis serangan pemaksaan Lockdown pun jadi basi Sentimen Anti-Cina Karena narasi Lockdown sudah tidak mempang Serangan kedua pun dilancarkan Sentimen rasial pun dimainkan Persis seperti ketika Anies Baswedan menyebut Tiongkok Ketika dia dikritik habis-habisan soal patung bambu getah-getih ratusan juta yang jadi sampah Hanya dalam hitungan bulan Sentimen Sarah memang akan terus dimainkan terhadap Presiden Jokowi Serupalah dengan cover majalah Tempo yang menggambarkan Jokowi berkulis terang dan bermata sibit Semua itu adalah tentang politik dan kekuasaan Jangan dikira kita nggak paham ya Di jaka Twitter serangan dimulai Salah satu pecundang politik Said Di Dumantan penjabat pecatan Yang diberi tugas untuk memainkannya Biasalah dengan mencoba gerakan tagar alias hashtag Screenshot berikut bisa memberikan gambaran pola serangannya Hashtag adalah amunisinya Tentu saja serangan dengan sentimen rasial ini tidak mempan Ya kalah lah dengan berita yang masif soal kekurangan perlengkapan medis Buat para tenaga medis yang bertugas di garis terdepan melawan virus corona Apakah perlengkapan itu bantuan dari China atau dibeli dari China Atau dikasih hayasan dari China Masyarakat tidak memperhatikan Ketersediaan itu jauh lebih penting Presiden Jokowi sendiri memberikan banyak kompensasi buat para tenaga medis Kemudian ada pula kebijakan khusus dalam pembayaran cicilan kredit motor Mobil, kapal nelayan, dan kredit buat usaha jenis UMKN Yakni kelonggaran pembayaran selama satu tahun ke depan Ini sudah mengalahkan narasi sentimen anti-Cina dengan sukses Orang lebih mendengarkan Jokowi ketimbang narasi bas di para pecundang politik itu Tanpa diminta pun para netizen plus 62 siap membela presidennya di media sosial Para pecundang politik pun mulai menyusun rencana baru Sedangkan apalagi sentimen agama sudah tidak bisa dimainkan Bahkan risik siap pun ikutan bicara soal social distancing dalam arti meng-endorse-nya Feeling saya ada dua hal yang bisa jadi amunisi serangan baru Pertama, mereka menunggu jika obat yang disiapkan Jokowi itu tidak manjur atau menyebabkan kematian pasien corona Kedua adalah di harga bahan pokok Ingatkan narasi harga bahan pokok melangit, rakyat menjerit Namun kedua, kemungkinan serangan ini saya kira akan sangat lemah jika mereka mainkan Gampang ditangkis dan cepat jadi basi Karena yang mereka hadapi adalah Jokowi Seorang laki-laki kurus yang kuat fisiknya karena jamu Yang keras kepalanya lebih dari batu Yang siap dibela rakyat karena kita tahu hanya rakyat yang Jokowi pikirkan Urus dan bantu Sekian dulu dari Kura-Kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye